Berita Titik Puspa Meninggal Dunia Hoax, Inul Daratista dan asisten beri klarifikasi. Beberapa hari ini beredar kabar dari sejumlah grup WhatsApp bahwa penyanyi senior Titik Puspa telah meninggal dunia. Kabar tersebut sempat beredar di kalangan wartawan sehingga membuat heboh berdasarkan screenshot di sebuah berita online. Terkait hal tersebut, Inul Daratista langsung membantah tegas dan memastikan kabar meninggalnya Titik Puspa adalah hoax. Inul mengaku saat terakhir berkomunikasi, Eyang Titik Puspa masih sehat walafiat. Siapa yang bilang, gak ada, kalau beliau ada apa-apa aku juga jadi salah satu orang yang dikabarinlah. Beber Inul saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan. Eyang Titik sehat walafiat, aku beberapa minggu ini gak berani telepon dan juga gak mau ganggu beliau sih, sambung Inul. Lebih lanjut, Inul juga mengatakan bahwa artis senior Titik Puspa adalah orang yang sangat disiplin dengan protokol kesehatan. Eyang itu sangat disiplin dari pertama kali COVID sampai hari ini belum pernah melangkah keluar rumahnya sekalipun, ungkap Inul. Bahkan cucu-cucunya kalau datang ke rumahnya harus PCR dulu. Rumahnya juga sangat klir, kata Inul melanjutkan. Hal senada juga disampaikan oleh asisten pribadi Titik Puspa yang menyatakan bahwa kabar Titik Puspa meninggal adalah berita bohong belaka. Iya, aku banyak dapat telepon, wah, dari teman-teman wartawan. Itu berita hoaks, Alhamdulillah Eyang, Titik Puspa, sehat, kata Mia yang dihubungi lewat saluran telepon. Mia berkali-kali menyatakan kondisi Titik Puspa kini dalam keadaan sehat. Jika ada yang menerima pesan tak sedap tentang penyanyi legendaris tersebut, diminta untuk tidak disebarluaskan karena informasinya tidak benar. Menanggapi kabar tidak sedap tersebut, melalui akun Instagramnya at Titik Puspa Officials, Eyang Titik Puspa mengunggah foto terbarunya dalam keadaan sehat dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di sini Eyang Alhamdulillah juga sehat menjalani aktivitas sehari-hari Eyang. Eyang hanya ingin tanya kabar kalian saja karena Eyang sudah lumayan lama tidak aktif di Instagram. Yuk komen di bawah ya tentang kabar kalian. Terima kasih semuanya. Salam cinta dan doa selalu dari Eyang. Tulis titik Puspa di akun Instagramnya. Awalnya, berhembus kabar meninggalnya Titik Puspa berasal dari sebuah pesan WhatsApp yang beredar viral dan diunggah dalam artikel di media online. Namun, dalam artikel tersebut sebenarnya memberitakan tentang meninggalnya sosok sahabat Titik Puspa, Eli Kasim, yang meninggal beberapa waktu lalu. Anehnya, berita yang beredar malah isu Titik Puspa telah meninggal dunia. Hal serupa juga dialami oleh artis Vicky Prasetyo dan Ivan Gunawan beberapa waktu lalu. Vicky dan Ivan juga dikabarkan meninggal dunia oleh media online yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut berbuntut klarifikasi oleh sang istri, Kalina Oktarani yang menyatakan bahwa Vicky sehat-sehat saja dan sedang live di sebuah stasiun TV. Sedangkan Ivan Gunawan malah mendoakan supaya sang oknum pembuat berita bohong tersebut sehat dan panjang umur. Nikmat rasanya bisa bantuin orang lain mencari rejeki. Dari judul aja kalian dah cuan ya. Kalian yang punya akun biar sehat ya. Umur panjang, tulis Ivan di akun Instagramnya. Sub indo by broth3rmax